Pemirsa kegiatan rapat pimpinan nasional 2 pemuda katolik yang diadakan di Aimas Hotel Kabupaten Sorong Ketua Umum Pengurus Pusat Pemuda Katolik Stefanus Gusmah menekankan pentingnya kontribusi pemuda katolik dalam mengatasi masalah stunting di Indonesia Menurutnya fenomena stunting masih menjadi masalah yang dominan di banyak daerah yang merupakan basis komunitas katolik Stunting atau kondisi gagal tumbuh pada anak akibat kurang gisi kronis Merupakan masalah serius yang berdampak pada perkembangan fisik dan mental anak Di banyak daerah terutama yang merupakan basis katolik prevalensi stunting masih tinggi Stefanus Gusmah menegaskan pemuda katolik harus aktif dan berperan serta dalam upaya mengatasi masalah ini Stefanus Gusmah mengajak seluruh anggota pemuda katolik untuk melakukan beberapa langkah konkret Seperti memberikan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya gisi yang seimbang bagi pertumbuhan anak Hal ini bisa dilakukan melalui penyeluhan di gereja-gereja, sekolah, dan komunitas lokal Stefanus Gusmah menekankan pentingnya menumbuhkan kesadaran kolektif di kalangan pemuda katolik Tentang agensi masalah stunting Dengan pemahaman yang baik, diharapkan para pemuda dapat lebih bersemangat Dan memiliki inisiatif dalam menjalankan berbagai program yang bermanfaat bagi masyarakat Kesehatan remaja di 38 usupan Ini real bagaimana kita juga turut mengatasi stunting Karena daerah-daerah stunting mayoritas banyak ada di basis-basis katolik Jangan sampai kita tidak punya andil dan perangan tersebut Harapan besar disematkan kepada pemuda katolik untuk menjadi agen perubahan Dalam mengatasi stunting di Indonesia Dengan semangat dan dedikasi yang tinggi, diharapkan pemuda katolik Dapat berkontribusi secara signifikan dalam menciptakan generasi penerus yang sehat dan cerdas Stefanus Gusmah menutup sambutannya dengan optimisme Dengan kerjasama dan kerja keras, masalah stunting di Indonesia dapat diatasi Semi Venjalang, CWM Channel